Bagaimana caranya menasehati istri yang suka berbuat KDRT kepada suaminya? Istri? Istri yang berkara DRT kepada suaminya. Saya menantau, dari Sulsel juga. Dan istri yang suka marah-marah, Ustet. Bagaimana menasehatinya, Ustet? Dalam surah An-Nisa ayat ke-34 dikatakan, Buah laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yang makna kepemimpinan, sebagaimana kata para ulama kita, diantaranya Syekh Abu Bakar al-Jaziri dalam tafsir Aisar al-Tafasir, parajis pertama halaman 472, bahwa pemimpin itu adalah orang man yakum ala syekh. Dia orang yang aktif. Ya kawam ya, bukan cuma kawam, kawam. Maksudnya orang yang aktif melakukan sesuatu dalam rangka riayah, mengurus, mengendalikan, mengatur. Jadi suaminya mengatur, mengendalikan. Yang kedua, himayah. Melindungi, menjaga. Menjaga dari berbagai macam kerusakan. Kerusakan, maka suaminya harus menjaga. Yang ketiga, istilahan. Dia perlu aktif untuk bagaimana mengarahkan dan mendidik istrinya. Nah ketika istrinya ada pelanggaran, maka hendaklah dia memberikan nasihat. Dan cara dikerasakan beragam. Makanya ada istilahan nusuz. Nusuz ya. Jadi kalau ada, kamu khawatir bahwasannya istri kalian itu, nusuz ya hunnah. Dia itu nusuz. Nusuz ini pelanggaran berat ya. Bahkan dia, banyak bentuknya. Dia mengatakan, saya tidak mau layani kamu sama sekali. Itu nusuz. Kemudian pamannya, suaminya pulang, dia marah, tutupkan pintu untuk suaminya. Itu maksud dalam kategori nusuz. Sebut dalam kitab Fatul Qarib ya. Jadi bentuk nusuz itu adalah pembangka, adalah perasaan tidak suka yang ada pada diri wanita, yang kemudian diekspresikan dari bentuk pembangkangan. Kan ada perempuan yang tidak suka sama suaminya? Seharusnya bersabar. Karena kita perkatakan, lebih baik membahagiakan dusta daripada menyakiti fakta. Ada kalahnya kita, sebenarnya jengkel ini sama istri kita. Tapi kita tidak mengekspresikan, kalau diri lagi, kayaknya saya ingin ulek-ulek ini saya. Kan tidak mungkin semua, ya Allah, ini perempuan lemah, ya makhluk lemah. Maka kita tidak mengekspresikan apa yang ada di diri kita. Akhirnya kita berbuat baik kepada dirinya. Artinya kalau dia melanggar, ya ditegur. Nabi, istrinya cuma mengatakan saja, kepada madunya pendek. Itu berisarat, ya jangan mengurus itu yang pendek-pendek itu. Maksudnya, istrinya, enggak kasar-kasar amat kalau versi sekarang kan? Iya, iya. Enggak apaan. Apa kata Nabi? Nabi cinta kepada Aisyah, istri yang paling dia cintai. Artinya istri Nabi terkadang ada hal waktu untuk menasihati mereka. Cuma bedanya mereka menasihati, terus kembali. Dia mengatakan, yang kalau kalimat tersebut, kalimat tadi itu pendek itu, dicampurkan di air laut, maka air laut itu akan kotor. Ternyata jisi. Coba bayangkan. Itu maksudnya apa? Tidak boleh, perempuan harus jaga mulutnya. Menyakiti itu dijaga untuk saudarinya sendiri. Itu tidak diperlukan. Dicembur, oke. Itu normal. Tapi ketika cemburan itu, kemudian merusak kehormatan layak, makanya pelanggaran. Ditegur oleh Nabi SAW. Tapi ini yang belum masuk nusus. Tapi yang nusus pelanggaran pembangkangan kepada suami. Pembangkangan. Apalagi, itu pertama, dinasihati. Ya, dinasihati dengan cara yang baik. Diingatkan tentang hak suami. Ya, ditakut-takuti dengan pelanggaran itu bisa membawa kepada keretakan dan bisa membahayakan istri juga. Ya, kalau tidak bisa, maka kemudian dengan cara di Dengan cara dihajar. Bukan dikukul, hajar. Itu diboykot. Cara pemboykotannya, para ulama kita beragam. Tergantung kondisi. Ya, ada sebagian ulama tafsir mengatakan itu dia kasih belakangnya. Kalau biasanya tidur saling berhadapan, mesti berbeda. Maka dia tidur dengan memberikan punggungnya. Ada yang mengatakan, tidak diajak bicara. Istrinya tidak ajak bicara. Di kamar, tapi tidak ajak ngomong. Bagi sebagian itu, begitu terasa sakit. Dan membuat istri takut. Pertama, dibalikin begini, langsung, Mas, ya. Saya minta maaf. Ada yang kan, ada yang gitu. Ada yang kebal juga. Dikasih begitu, ada yang tidak bicara. Ada yang mengatakan, walaupun sempat digauli, karena kan hak istri. Kalau tidak kan bahaya juga. Kalau dia butuh umpamanya, tidak diberikan bisa merusak kehormatannya. Maka, terkadang suami juga menggauli istrinya. Karena istrinya butuh. Minta. Tetapi, tidak ajak bicara. Kadang juga bentuknya sampai, tidak diranjang bersama. Satu rumah, tapi tidak diranjang. Lakin, wala tahajur, wala tahajur ilafil baik. Tidak boleh engkau memboikot istrimu, kecuali dalam rumah. Jadi, ada yang mengatakan juga, sampai pada tingkatan, tidur di kamar, masing-masing. Cuma, terkadang perempuan sekarang, jauhnya parah. Suaminya memang disuruh tidur di luar. Ada begitu ya. Jadi, suami ingin kesalahan istri, tapi suami juga dilarang masuk kamarnya. Dan disuruh juga suami keluar. Kadang-kadang sebagainya mengatakan, wah, ini berat juga Ustaz. Jangankan kita memboikot. Kita selalu diboikot dulu. Bahkan disuruh tidur depan, depan apa, depan televisi, bahkan ada nyamuknya. Nyamuk cuma, cuma satu. Akhirnya suami menyerah. Dan mengatakan, ya, tutup pintu. Ya, nggak apa-apa. Ya, Abi maafkan ya. Yang penting, saya masuk kamar dulu. Yang salah siapa ya? Maka suami sekuat. Baik. Dia kalau konsisten, kalau dia tegur, dia tegur. Ya, kemudian kalau dia boykot, dia boykot. Ya, tapi kalau mereka sudah kembali, maka jangan cari-cari jalan untuk menyakiti, menyakiti sang istri. Ini ada perempuan ini, KDRT, nggak tahu siapa yang ngajarkan ini. Ya, jadi tidak boleh. Kalau dia pukul suami, itu pelanggaran berat itu. Ya, maka dikasih nasihat dulu. Karena dipukul, ya oke, dikasih nasihat. Ya, tidak boleh. Apalagi dengan fisik. Ya, tidak boleh. Kemudian di Fisa Ranjang, masih suka main begitu, yang ketiga dipukul. Ya, kemudian di Buhun, itu dipukul. Langkah terakhir. Itu pun juga, kalau bisa dihindari, lebih bagus. Tapi boleh, boleh. Ya, nasihatnya tidak mau. Di boykot tidak mempan. Akhirnya, cara yang terakhir, dipukul. Tapi jangan bayangkan itu, bukul itu ada gulatnya, bantingnya, ya, hook kiri-kanan, bukan. Tapi dipukul dengan sesuatu yang tidak melukai, tidak mematahkan. Yang ulama kita mengatakan seperti, miswak, kayu siwak. Kalau kita kayak apa ya, apa kalau kita, sikat gigi itu, ya mirip itulah. Ya, plastik atau yang seperti itu, itu dipukul. Sakit enggak? Sakit. Masa mukul enggak sakit ya? Mukul tetap ada sakitnya. Dia sakit. Itu bisa kita, bisa kita lakukan kepada istri. Ya, tapi ada sahabat, sudah bertanya kepada Nabi, istrinya nusus, begini, begini, begini. Nabi katakan, boleh saya enggak pukul istri? Masih minta izin, boleh enggak saya pukul istriku? Sudah keterlaluan. Nah, maka Nabi mengatakan, mengizinkan, oke silahkan pukul. Tapi mengatakan, layadrib, ya, khiaruna. Tapi lebih bagus, orang-orang terbaik diantara kami, tidak melakukannya. Artinya boleh izinkan, boleh. Boleh memukul, kalau kondisinya kayak begitu. Ada pun dikumpulkan satu kesempatan, langsung ucapan nasihat, ya, langsung pisah ranjang, kemudian semua pisah lain, diberikan pukulan. Edisi lengkap. Bukan itu maksudnya. Ya, Enggak boleh. Harus secara tahapan. Ya, secara bertahapan. Itu pentingnya nama sabar. Suami juga, kalau terpancing-pancing juga, dengarkan diri. Kalau perempuan ngomong, jangan ditangkap penuh, apa ucapannya. Ya, tapi kalau sudah main pukul, kan ada keremuludah. Ada juga, mau mukul, kendalikan diri. Ya, kalau tidak, bisa dibakar istrinya. Bisa dimutilasi. Ya kan? Bisa juga hal-hal yang lainnya, kadang kita sempatkan. Boleh marah, ya, tetapi dia terkendali. Intinya ditakdib. Ditakdib. Jadi, kalau masih begitu-begitu, yaudah. Kalau kita mau, apa, lepaskan, ya boleh aja. Ya, seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi, ingatkan para istri, Nabi itu larang. Menyakiti saja ucapan itu dilarang. Apatah lagi sampai memukul suami. Kejadian, kalau pukulan yang bukan menyakiti, pakai pukulan yang tanda sayang, ada kan? Pukulan mesra. mesra ya. Ya, di single-single mesra itu beda. Tapi kalau sudah dimemukul yang menyakiti, maka ini berdosa. Dosa. Dosa. Maksud nusus itu ya. Sudah sampai memukul. Ya, all the time shop. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.